Selamat sore Tribunar Saya Aldi Emperor dari Tribunperiangan.com Saat ini saya tengah berada di Kabupaten Tasikmalaya Ada beberapa aktivis lingkungan Melakukan pencabutan terhadap beberapa baliho caleg Beberapa alat peragakampanye Ini tepatnya di jalan Cikunir Mereka mencabut baliho-baliho caleg ini Ini juga Juga ada alat Ini mengingat banyak Alat peragakampanye yang menusuk pohon Yang memaku pada pohon Salah satunya ini yang bekas Bekas ditusup pohonnya Oleh baliho Sehingga Apk-apk tersebut Dicabut oleh beberapa aktivis Jadi juga Apk yang di Ada sejumlah apk yang benar-benar dicabut Sejumlah apk yang dicabut oleh mereka Apk-apk tersebut Apk-apk tersebut Seberang juga Dicabut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Angkut Angkut Nanti setelah mereka selesai mencabuti Kita akan wawancara Kita coba Angkut 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 ya jadi aksi ini tuh kita lakuin dari NGO kita yang namanya pesan green ini orientasi pertamanya tuh buat nertimin namanya pesan green ini buat menertimkan baliho-baliho bagi itu partai atau apapun jenisnya yang ditempelkan di pohon karena budaya santet pohon ini udah berlangsung sejak dulu dan bawaslu ataupun pihak Satpau PP yang seharusnya menertimkan ini tidak pernah melakukan apapun nah sampai hari ini dan ternyata kita dapat ilmu barusan dari bapak-bapak di sekitar sini ternyata orang yang ngeroboh-robohin ini tuh bawaslu sama Satpau PP yang ketenang tadi sebelum Jumatan nah kira-kira orientasinya kayak gitu sejauh ini kita menyisir lokasi dari sekitar Cikunir sampai Singaparna terlebih dahulu dan mudah-mudahan kedepannya kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi kalau bisa terkonsolidasi dengan baik kita akan melakukan ini di 39 Kecamatan Keupatan Rasul dan kamu masih banyak menempel baliho di pohon ya? iya sejauh ini masih banyak dan ternyata barusan juga informasi yang disampaikan oleh warga baliho-baliho yang tadinya menempel di pohon itu sudah dicabuti tadi sebelum Jumatan sudah diamankan? diinformasikan seperti ini mungkin mereka bergerak lebih cepat dari kita kan iji nama? nama saya Ahmad Alwi dari? dari Pesan Green saya kuliah di Universitas Islam di Pasung unik? iya jadi tergabung dalam Pesan Green di Pesan Green nama NGO-nya Pesan Green itu NGO yang punya fokus di permasalahan krisis ekologi sama permasalahan penyinta lingkungan yang berarti? iya penyinta lingkungan ketuanya apa? ketuanya saya sekretarisnya ketuanya sedang berhalangan untuk hadir